Kucing Kucing memang merupakan binatang peliharaan yang sangat mengemaskan. Tetapi di balik semua itu, ternyata ada mitos kucing yang tersebar di tanah air. Apa saja, kucing merupakan salah satu binatang peliharaan favorit banyak orang. Selain tampilannya yang mengemaskan, kucing juga dapat kita jadikan sebagai sahabat pendamping hidup kita. Tetapi, tahukan kamu, kalau kucing juga memiliki banyak mitos menyeramkan yang mengelilingi mereka. Mulai dari ketidakberuntungan seseorang sampai keahlian mereka dalam melihat makhluk astral. Hi, seram pokoknya. Cari tahu tentang mitos kucing lebih lanjut di bawah ini. Mitos kucing terseram, percaya atau tidak? 1. Kucing memiliki sembilan nyawa Mitos kucing memiliki sembilan nyawa sudah diketahui orang-orang semenjak zaman kerajaan Mesir kuno. Bahkan saking terkenalnya, sang penulis ternama William Shakespeare pun sampai mengaplikasikan mitos ini pada drama Romeo dan Julietnya. Tidak ada yang tahu dari mana dan bagaimana mitos ini muncul, tetapi para peneliti yakin bahwa hal ini dikarenakan keterampilan kucing dalam bertahan hidup yang luar biasa. Studi yang dilakukan para pecinta binatang menunjukkan bahwa kucing dapat mendarat dari gedung berlantai tinggi langsung pada kakinya tanpa terluka. Terlebih lagi, kucing merupakan binatang yang dipuja para penduduk kuno Mesir sehingga mereka dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang berbeda dengan hewan lainnya. 2. Jenazah akan bangkit lagi jika dilangkahi kucing hitam Mitos kucing satu ini sempat gempar di Indonesia pada tahun 90-an. Sampai sekarang hal ini masih banyak orang yang percaya. Konon, apabila seseorang yang sudah meninggal dilangkahi kucing hitam, maka orang tersebut akan kembali hidup. Setelah diteliti lebih jauh, sebenarnya tidak ada bukti nyata bahwa hal ini pernah terjadi. Belum pernah ada satupun orang yang melihat jenazah yang kembali hidup setelah dilangkahi kucing hitam. Namun, kebanyakan orang percaya mitos ini tersebar luas karena kucing hitam yang disimbolkan sebagai binatang medium alam gaib. Beberapa tradisi kuno seperti Mesir dan Yunani pun percaya bahwa seekor kucing hitam merupakan jelmaan dari malaikat maut yang mengantar manusia ke alam bakah. 3. Kucing hitam pembawa sial Tidak hanya di Indonesia, ternyata mitos kucing hitam pembawa sial ternyata dipercayai di berbagai macam negara. Salah satu negara tersebut adalah Jerman. Apabila kucing hitam lompat ke atas tempat tidur orang yang sedang sakit, maka orang tersebut akan cepat meninggal. Di Amerika Serikat, melihat kucing sial merupakan bet omen, atau pertanda buruk bagi semua orang yang melihatnya. Sementara itu, di Indonesia, melihat kucing hitam tandanya kita akan mengalami hal sial selama tujuh kali berturut-turut. Menurut leluhur kita zaman dahulu, cara menangkalnya adalah dengan mengetuk meja kayu sebanyak tiga kali. Kamu percaya apa enggak? 4. Menabrak kucing jadi sial Hayo, siapa yang hobi kebut-kebutan di jalan? Hati-hati menabrak kucing. Konon katanya, apabila kamu menabrak kucing sampai mati dan membiarkan mayatnya tergeletak di jalanan, kamu akan tertimpa kesialan. Apalagi kalau kucing tersebut kucing hitam. Menurut legenda masyarakat, jika kamu menabrak kucing hitam, tidak hanya sial, kamu juga akan dijemput oleh malaikat maut dalam waktu kurang dari tujuh hari. Makanya, jangan kebut-kebutan di jalan ya, sahabat 99. Enggak mau, kan? Kena sial berturut-turut seperti ini. 5. Kucing menjilat tangan pertanda hujan badai Tidak ada yang tahu dari mana mitos kucing satu ini pertama kali muncul. Menurut kepercayaan rakyat Indonesia pada zaman dulu, kucing bisa menebak hujan dengan tanda menjilat tangan mereka sendiri. Padahal, sebenarnya kucing itu akan menjilat tangannya ketika ada benda yang tersangkut atau memang sedang kotor, ya. Beda lagi dengan masyarakat Sunda yang percaya bahwa pertanda hujan tidak dilihat dari gerakan kucing, tetapi apabila seseorang berani memandikan kucing. Hal yang mana yang lebih masuk akal menurutmu? 6. Kucing dapat melihat makhluk astral Kucing peliharaanmu di rumah pernah diam termenung, memperhatikan satu sudut di rumah yang kosong dan tidak ada apa-apa. Bisa-bisa ia sedang melihat hantu. Ya, mitos kucing dapat melihat makhluk astral sebenarnya bisa dibuktikan oleh ilmu sains karena banyak hal yang mendukung teori satu ini. Studi pertama yang mendukung mitos ini adalah keunggulan kucing yang memiliki penglihatan ultraviolet. Disebutkan mereka bisa melihat warna dan hal lain yang tidak bisa dilihat manusia. Selain itu, mereka juga memiliki indera pendengaran yang sangat tajam dan berbeda dengan manusia, hampir satu frekuensi dengan lumba-lumba. Itu tandanya, selain dapat melihat hal yang tidak bisa kita lihat, mereka juga bisa mendengar suara dari frekuensi atau dimensi lain yang tidak bisa kita dengar. Seram, ya, 7. Kucing hitam jelmaan nenek sihir Mitos kucing terseram yang terakhir berasal dari Salem, Amerika Serikat. Pada zaman dahulu, kota Salem memang terkenal dengan legenda para penyihir yang sering meneror warga setempat. Saat tertangkap, penyihir-penyihir ini berjanji akan kembali hidup dalam wujud kucing hitam yang akan mengutuk semua orang yang melihatnya. Itulah mengapa mitos melihat kucing hitam juga dianggap pembawa kesialan di sana. Legenda lain yang masih bersangkut paut dengan ilmu sihir adalah kemampuan kucing hitam yang bisa dijadikan medium antara dunia kita dan dunia gaib. Makanya sampai sekarang mereka dikenal sebagai binatang peliharaan para penyihir. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!